Rapat Baripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kamis 24 Oktober mengesahkan jumlah RUU menjadi inisiatif DPR untuk segera dibahas seperti RUU Kesehatan Jiwa usulan dari Komisi 9 DPR RUU 65 Daerah Otonomi Baru atau DOP usulan Komisi 2 DPR dan Revisi atas Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DBD atau MT3 usulan dari Badan Legislasi Ketua Komisi 2 dari Fraksi Partai Golkar Agung Kunanjar Sudarsa menyampaikan pihaknya segera membentuk dua panja, yaitu panja Papua dan panja non-Papua Pembentukan dua panja ini perlu melihat luasnya tanah Papua Anggota Komisi 3 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahriyamsah meminta agar pemerintah segera merespon RUU 65 Daerah Otonomi Baru alasannya pemerintah yang memberikan isarat terhadap 65 DOP ini dan bukan karena DPR yang mengejar-ngejar Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar Sumatera Tenggara menjadi sebuah provinsi baru Partai Keadilan Sejahtera berharap daerah Sumatera Tenggara ini ikut dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Usulan Komisi 2 DPR Bidang Pemerintahan Tentang Daerah Otonomi Baru Dari 65 daerah yang diusulkan menjadi provinsi dan kabupaten baru oleh Komisi 2 DPR dalam sidang paripurna DPR Kamis 24 Oktober Sumatera Tenggara tidak ada dalam daftar ini Bob Sirigan melaporkan